Mungkin beberapa Pokemon ini sangat kejam jika dilihat dari segi data yang tertulis pada mereka. Dunia Pokemon dan para Pokemon itu sendiri memang bukanlah sahabat yang benar-benar bisa dikatakan sahabat apabila kita melihat semuanya melalui gambaran Pokedex. Satoshi sendiri sadar tidak sadar telah mengoleksi banyak Pokemon, termasuk Pokemon-Pokemon ganas yang bahkan perilaku mereka cukup kejam untuk seorang trainer yang punya jiwa kemanusiaan yang tinggi. Satoshi memang protagonis yang unik, ia bertahun-tahun mengejar cita-citanya, membuktikan jika karakter utama tidak serta-merta akan langsung mendapatkan keberhasilan dalam satu season. Pokemon menciptakan alur yang berkepanjangan dan membuat Satoshi lebih banyak mempelajari tentang kemampuannya, dan pada akhirnya setiap Pokemon yang ia dapatkan adalah keterkaitan antara batinnya dan batin Pokemon tersebut. Jadi yang kejam pun kelihatan tidak sama sekali kejam. Dan berikut 10 Pokemon terkejam yang dimiliki Satoshi. Meskipun Gengar adalah jenis Pokemon yang telah ada sejak generasi pertama, namun Satoshi menangkapnya setelah Pokemon Journey generasi ke-8 berlangsung. Gengar adalah Pokemon ke-2 yang ia tangkap dalam season tersebut dan yang ke-54 secara keseluruhan. Meskipun ia mendapatkan Gengar dengan cara yang cukup menyedihkan, namun sebenarnya Gengar bisa saja membalaskan dendamnya terhadap trainer yang telah menipunya demi orang lain. Gengar bukanlah jenis hantu yang terlihat ramah seperti senyum lebarnya. Karena nyatanya, Pokemon ini adalah Pokemon yang bisa mengutuk seseorang dengan hanya mengikuti orang tersebut. Biasanya juga ia akan menunggu mangsanya dengan mengikuti bayangan mereka. Tentunya jika ini dilakukan Gengar dalam anime, semua akan menjadi seris Pokemon yang menyeramkan. Namun kita tahu anime Pokemon tidak akan pernah melakukan hal semenakutkan ini. Dalam perjalanan Satoshi di Hoenn Regen, ia juga sempat menangkap Pokemon tipe Ice yaitu Snoran. Merupakan Pokemon ke-5 yang ia tangkap di season tersebut dan merupakan yang ke-26 secara keseluruhan. Berlangsung selama 15 episode, pada akhirnya Snoran pun berevolusi menjadi Gleli. Tentu jika Satoshi berpikir bahwa Pokemon ini sangat amat berbahaya, pastinya ia tidak akan pernah mau mengevolusikan Snorannya. Namun ia aman karena hal buruk tersebut telah disingkirkan dari anime. Gleli punya cara brutal untuk memakan mangsanya. Karena ia sadar bisa mengendalikan es dengan bebas, ia pun memilih membekukan atau melumpuhkan musuh dan kalian harus tahu bahwa ia akan menikmati makanannya dengan santai. Belum tentu mangsanya tersebut sudah mati, kalau masih bernyawakan maka Gleli benar-benar kejam banget. Berawal dari menangkap Litten di Alola, yang dimana Litten menghabiskan waktunya hingga 62 episode. Ia adalah Pokemon ketiga yang ditangkap Satoshi di season tersebut dan yang kelima puluh secara keseluruhan. Kemudian menjadi Thoracad hingga 80 episode. Memang pada akhirnya, Incineror tidak banyak mendapatkan bagian bersama Satoshi. Dari penampilan yang garang, pastinya tidak dapat disangkal jika kemungkinan semua orang mungkin akan langsung menilai Incineror kejam. Incineror termasuk Pokemon yang sangat sombong. Dia memang kejam, tapi ia juga tidak suka melawan musuh yang terlalu easy buat dihadapi. Karena menurutnya itu membosankan. Pokemon ini unggul dalam segi pertempuran yang dipenuhi kekerasan. Dari otot tangan, ia akan melancarkan pukulan ganas. Dan diikuti juga dengan tendangan ganas hingga akhirnya lawan tumbang. Dan barulah ia akan memuntahkan api di sekitar pusarnya ke arah lawan. Dan kalian harus tahu bahwa salah satu kematian paling menyakitkan adalah terbakar. Berawal dari pertemuan Satoshi bersama Sandile yang dimana Sandile ada selama 16 episode. Kemudian dilanjutkan Krokorok selama 72 episode. Dan setelahnya menjadi Krokodile. Mereka adalah Pokemon ke-9 yang ditangkap Satoshi di season tersebut. Dan yang ke-40 secara keseluruhan. Bisa dibilang agak narsis ya Pokemon Buaya Darat ini. Tidak ada yang bisa dinilai baik tentang Buaya ini. Jelas dari mana asal tipe Darknya. Mata hitam Krokodile memiliki kemampuan untuk menargetkan musuh dan memfokuskan tatapan matanya. Hingga bisa melihat objek dengan baik bahkan dengan jarak yang sangat jauh. Nah biasanya Krokodile sekali hub maka mangsanya tidak akan pernah bisa kabur. Karena rahangnya saja bisa meremukan badan mobil. Itulah kenapa ia selalu didatakan ke jam karena gigitannya yang selalu menekan mangsa. Berawal dari telur yang berlangsung kurang dari satu episode. Dan menetas menjadi Noibet hingga berlangsung 34 episode. Yang merupakan Pokemon ke-5 yang ditangkap Satoshi dalam season tersebut. Dan secara keseluruhan yang ke-47. Noivern memang menawarkan lumayan keuntungan bagi Satoshi. Tapi sadar tidak sadar, Noivern termasuk dalam Pokemon yang melakukan sesuatu dengan kejam. Keuntungan besar Noivern adalah kemampuannya yang menguasai kegelapan. Yang melancarkan gelombang ultrasonic yang bahkan bisa membuat batu besar hancur menjadi kerikil. Dan ini juga dilakukannya terhadap apapun yang ada dalam kegelapan. Ya sangat senang apabila lawan tak berdaya dalam kegelapan. Tentunya ini kejam banget ya kan. Apalagi kalau misalnya orang lagi jalan gitu malam-malam ketemu sama Pokemon ini. Ya auto pasti mat. Berawal dari pencarian Satoshi dan Goh mencari fosil. Satoshi pun mendapatkan jenis fosil yang pada akhirnya ia bangkitkan dan mendapatkan Dracophist. Unuragon atau Dracophist adalah Pokemon ke-5 yang ditangkap Satoshi dan yang ke-57 secara keseluruhan. Kalau kita melihat tingkahnya di anime, Unuragon sangat mengemaskan. Dia nggak seram saat melakukan hal semacam ini terhadap kepala Satoshi. Tapi jika itu di masa purba dan Satoshi memilikinya, ya tampaknya dia akan langsung menelan Satoshi. Meskipun bentuk Dracophist kurang jelas, tapi pada masa lampau ia adalah Pokemon yang menduduki tahtar tertinggi sebagai Pokemon Predator Puncak. Dan lucunya dia punah karena sering berburu tanpa mempertimbangkan ekosistem yang akan ia jalani ke depannya. Pada akhirnya mangsanya punah karena ulahnya sendiri, dan ia pun ikut punah karena nggak bisa makan. Gligar tampil selama 21 episode, dan dilanjutkan dengan Gliscor. Seperti yang terlihat bahwa sebenarnya Gliscor memang jenis Pokemon yang tidak ramah sama sekali. Gliscor bahkan lebih mengerikan saat ia hidup di alam bebas. Ia terbang tanpa terdengar sedikit pun, maksudnya nggak kedengeran gitu kelepakannya. Itulah mengapa mudah bagi Gliscor untuk menangkap mangsanya. Dan caranya juga cukup kejam, yaitu dengan membawa mangsanya sambil terbang. Dan udah deh, setelahnya ia akan menggunakan taring memanjangnya untuk melakukan sisanya, yaitu menghisap darah mangsanya. Starly adalah Pokemon pertama yang ditangkap Satoshi di season tersebut, dan merupakan Pokemon ke-28 secara keseluruhan. Starly tampil selama 11 episode, dan dilanjutkan Staravia selama 105 episode. Setelahnya menjadi Staraptor. Karena Staraptor pada dasarnya adalah Pokemon Predator, maka tidak mengherankan jika sayap dan juga kakinya memiliki otot yang kuat. Pokemon ini hidup secara individual setelah berevolusi dari Staravia. Staraptor juga tipe Pokemon yang tidak pernah berhenti menyerang meskipun tubuhnya mendapatkan luka yang berlebihan. Ia biasanya terbang sambil membawa Pokemon-Pokemon kecil terbang untuk menjadi santapannya. Berawal dari Rockrab, Satoshi menangkapnya dan Rockrab pun tampil selama 35 episode. Pokemon ini adalah Pokemon kedua yang ditangkap Satoshi di season tersebut, dan merupakan yang ke-49 secara keseluruhan. Umumnya hewan yang kita pelihara biasanya akan ramah terhadap kita, tapi tergantung kondisi juga ya. Iken Rock ini termasuk tenang tapi ganas apabila diganggu. Sifatnya juga sangat temperamental, lebih terlihat pendiam tapi sekalinya menyerang lawan bisa terpojok. Jadi bayangin kalau Iken Rocknya ini kena rabies. Gible menjadi Pokemon ke-6 yang ditangkap Satoshi di season tersebut. Ia termasuk Pokemon yang diinginkan penonton untuk berevolusi. Gible termasuk bentuk awal untuk Pokemon sudah legendary. Bahkan tanpa menjadi Garchomp pun Pokemon ini sudah cukup ganas. Gible biasanya berdiam diri di lubang horizontal yang dihangatkan oleh panas bumi. Biasanya saat ada musuh di dekatnya, Gible akan segera menerkam dan menggigit mereka dengan rahang kuatnya. Tentu karena ini tahap awal, jadi serangannya juga masih linglong. Tapi justru ngerih lah ya kan kalau Hiyu bisa lari gini ngajar di tanah lapang lagi. Dan itulah beberapa Pokemon terkejam yang dimiliki Satoshi. Tentu saja nggak mungkin kita melihat data ini dikeluarkan melalui anime. Yang ada jadi anime thriller lagi ya kan? Yaudah sampai disini video hari ini. Silahkan bantu like kalau kamu menyukai video hari ini. Dan subscribe kalau kamu belum subscribe. Karena Tuan Sir senang membahas Pokemon. Jadi kalau kamu juga suka Pokemon, jangan sampai ketinggalan videonya ya. Baiklah Tuan Sir pamit. Dadah.